Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaya, abadi, ulama dan KINU dan rungka dinas di Balwi Pada kesempatan siang hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang Pemberian gelar imam dan mustahid kepada Ahmad al-Muhajir Dan Ubedillah bin Ahmad adalah kejahatan glorifikasi Lalu apa yang disebut dengan glorifikasi itu? Glorifikasi adalah sebuah cara atau proses atau sebuah perbuatan Yang disengaja untuk meluhurkan dan memuliakan seseorang atau sesuatu Glorifikasi dalam sebuah pemberitaan bisa dijadikan sebagai ajang bisnis Seperti halnya pemberitaan media pada umumnya Metode glorifikasi ini hanya bisa dikerjakan oleh para marketing Dan penyusul strategi dari kalangan orang-orang yang cerdas Apakah itu cerdas jujur ataukah cerdas pembohong Karena masyarakat muslim semenjak dahulu kala Mudah digiring dan diarahkan dengan cara glorifikasi Padahal tentang memverifikasi sebuah berita Telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Dimana Allah telah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Jika datang kepada orang fasik membawa sebuah berita Maka telitilah, maka verifikasilah kebenarannya Agar kamu tidak mencerakakan suatu kaum Karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu sendiri Lalu ada sebuah pertanyaan Lalu bagaimana kita bisa mengetahui Orang yang membawa berita tersebut fasik Jawabannya adalah dengan cara Memverifikasi berita tersebut Bila berita tersebut nyata kebohongannya Membawa kehancuran terhadap sebuah kaum Terhadap sebuah komunitas Maka pembawa berita tersebut Allah nyatakan sebagai fasikun Jadi bukan kita yang menghukumi Orang-orang tersebut fasik Tapi Allah langsung yang menyatakan mereka Sebagai orang-orang fasik Jadi bagaimana caranya kita bisa membenarkan Perkataan orang yang mengatakan Lebih baik salah mencintai Daripada benar dalam membenci Sedangkan yang bisa mencintai orang-orang fasik Hanyalah orang-orang fasik juga Dan mereka yang telah terdoktrin Menggunakan Zon Viraset Dan glorifikasi ketokohan tersebut Glorifikasi itu sendiri Dijadikan alat marketing Dalam semua ranah Termasuk dalam ranah agama Termasuk mengglorifikasi Tokoh-tokoh yang diunggulkan Di dalamnya Agar terlihat tampak hebat Mulia Sempurna Dan mampu Mengalahkan kelebihan Tokoh-tokoh agama Dalam aliran lainnya Glorifikasi seperti ini Berakhir pada doktrinisasi Yang dilakukan oleh Oknum terhadap pengikut barunya Hal ini mengakibatkan Penggiringan opini Dan pergeseran keyakinan Akan kebenaran Sehingga muncul Pembenaran terhadap Tindak kejahatan Yang justru semakin Menyesatkan umat Salah satu cara Mendapatkan pangkat Jabatan dan uang Dengan cara haram Adalah dengan menciptakan Sosok fiktif Atau membuat kisah bohong Lalu diglorifikasi Secara terus menerus Begitu pula Dengan pemberian gelar Imam dan mustahid Kepada Ahmad al-Muhajir Dan Ubaidillah Yang diklaim Sebagai leluhur Klan Balwi Segurang pujian Dan pengagungan Dialamatkan pada mereka Padahal sejujurnya Dan sejatinya Data-data valid Dan fakta sejarah Di zamannya Mengatakan bahwa mereka Tanpa identitas eksistensi Alias tidak pernah Terkonfirmasi Dua Mereka berdua Tanpa prestasi Tiga Tanpa bukti dan saksi Empat Tanpa pernyataan Dari ulama di zamannya Dan ulama setelahnya Jadi polemik Kemalsuan Nasab Balwi ini Dimulai dari Aswabun Nuzul Glorifikasi Tokoh fiktif Yang bernama Ahmad al-Muhajir Dan Ubaidillah bin Ahmad Ini adalah Tindak kejahatan Penipuan Dan pembodohan Terhadap Kesucian Nasab Nabi Muhammad S.A.W Terhadap sejarah Dan kenyemudan Sebagian Umat Islam Jadi kita harus Berpikir secara waras Bahwa segala sesuatu Juga harus kita cek Dan re-cek Tidak bisa kita terima Apa adanya Apalagi dengan Kemajuan teknologi Ilmu pengetahuan Yang begitu Alah berikan pada kita Pada zaman ini Yang sangat luar biasa Harusnya kita Berbangga Berterima kasih Bersyukur Dengan berbagai informasi Jangan mendahulukan Zon Jangan mendahulukan Virasat Cek Dan re-cek Verifikasi Agar kita tidak termasuk Orang-orang yang bodoh Yang mampu mencelakakan Sebuah kaum Komunitas Bahkan tidak segan-segan Alah akan menjatuhkan Hukuman Sebutan Terap orang tersebut Dan sebagai sebutan Fasikun Haturnuhun